Sekelompok sosok kabur dan buram diam-diam mendekati perkemahan sekte besar. Ketika mereka mendekati sekte itu, semua orang berhenti di jalurnya dan melihat kekejauhan. Wakil pemimpin sekte, sekte kecil lainnya semuanya telah diselesaikan. Sekte pertama telah mengirim orang ke sekte setan sejati kami, berencana untuk berdiskusi dengan kami tentang bergandengan tangan untuk melawan sekte tertinggi. Semuanya berjalan lancar, seperti yang diharapkan. Sekarang kami dapat melihat bahwa itu kosong. Jika kami bergandengan tangan untuk membersihkannya, maka, sekte tertinggi pasti akan kalah telak. Dua setan di sampingnya berbisik. Menyerah pada pemikiran itu, mereka tidak akan bekerja sama dengan kita. Paling banyak mereka akan berurusan dengan sekte tertinggi sendirian. Mereka tidak akan peduli dengan kita. Dia mengeluarkan harta sihir tembus pandang dari tubuhnya, menemukan sebatang pohon, dan duduk dengan punggung bersandar padanya. Kedua iblis itu tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya memandangnya dengan aneh. Wakil pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengosongan berbeda dari sekte sebelumnya, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Ada banyak ahli di dalamnya, meskipun kita telah memiliki tubuh orang-orang sekte tertinggi. Jika kita membuat masalah di sini, kemungkinan besar kita akan mati, dan begitu kita mati. Jiwa kita akan bocor, dan mereka pasti akan mengetahui identitas sekte iblis kita yang sebenarnya. Pada saat itu, rencana kita akan terungkap. Standing Demon berjalan mendekat dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya, seolah sedang berpikir keras. Sekte kecil mudah dihadapi, mereka hanya perlu mengirim sekelompok kecil orang untuk menyamar sebagai orang sekte tertinggi, berpura-pura berhotbah, dan kemudian bertarung dengan mereka, memaksa pihak lain ke posisi bermusuhan. Kekuatan sekte kecil tidak bisa menahan para ahli dari sekte setan sejati, tetapi membersihkannya berbeda. Ini bukan sekte kecil, orang-orang dari sekte iblis sejati menggunakan kepemilikan untuk menempelkan jiwa mereka ke tubuh 20 ribu orang sekte tertinggi, dan tidak akan mudah ditemukan, tetapi jika seseorang meninggal, jiwa mereka akan bocor, dan para ahli yang telah dibersihkan pasti akan menemukan keberadaan sekte iblis sejati. Tanpa rencana yang indah, dia tidak bisa bertindak gegabuh, atau dia akan kehilangan segalanya. Wakil pemimpin sekte, saat itu, iblis batin yang berada di kejauhan dengan cepat berlari dan berbisik kepada oktagon Anisid, berita dari Salt Bay Realm. Sembilan bulan yang lalu, gerbang alam Teluk Selatan tiba-tiba ditutup, dan setelah dibuka lagi sebulan yang lalu, orang-orang kami mengirim pesan belum lama ini, mengatakan bahwa sekte Teluk Selatan telah dimusnahkan, seluruh sekte telah dihancurkan, dan sekte Selatan Bay Realm telah menjadi dunia yang tidak diatur. Selain penduduk asli, hanya ada pembudidaya nakal yang tersisa. Apa? Orang-orang demoniki di sekitarnya berseru kaget. Salt Bay Realm bukanlah dunia kecil, dan sekte Salt Bay bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte kecil yang pernah ditangani oleh sekte setan sejati sebelumnya. Meskipun mereka tidak sekuat sekte tertinggi, mereka masih merupakan sekte dengan lebih dari 200 ribu orang, dan memiliki beberapa kekuatan. Oktagon Anisit telah merumuskan serangkaian rencana untuk menyebarkan perselisihan, mencantumkan semua sekte yang dapat digunakan sebagai musuh dari sekte tertinggi. Selain membersihkan mereka, sekte terakhir adalah sekte Teluk Selatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum orang-orangnya dapat bergerak, sekte Teluk Selatan akan hilang. Apakah ini suatu kebetulan? Sekte Teluk Selatan adalah salah satu kekuatan utama untuk melawan sekte yang lebih besar. Tanpa sekte Teluk Selatan, kekuatan sekte kecil itu terlalu lemah. Ayo mundur sekarang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia berdiri dan berkata. Mundur, semua orang bingung. Kedua iblis itu berkata dengan sungguh-sungguh, Wakil Master Sekte, apakah Anda menyerah untuk menyelesaikannya? Kekuatan kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte kecil. Jika kita berhasil memaksa kekosongan untuk menjadi musuh sekte tertinggi, maka kita tidak akan khawatir. Tidak peduli apa, silakan mencobanya. Dasar idiot, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyerah dan mengosongkannya. Ini hanya retret. Oktagon Anisid menjentikan jarinya dan berkata, Sekte Sauteran Bay telah dimusnahkan, dan kekuatan yang kami harapkan jauh dari cukup, jadi kami perlu menemukan beberapa sekte lagi dengan kekuatan yang layak dan memaksa mereka ke garis pertempuran yang sama seperti kami. Sekte tertinggi tidak memberi kami cukup waktu, akan sulit untuk membersihkan tempat ini dalam waktu singkat, kekuatan kami tidak dapat tinggal di sini selamanya, bangun iblis, singkirkan iblis dalam, kalian berdua akan tetaplah di sini. Pikirkan cara untuk mengosongkan sekte tertinggi. Kami akan pergi ke sekte lain. Dengan itu, Oktagon Anisid mengeluarkan dua medali komando dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Setelah diperiksa lebih dekat, medali perintah sebenarnya adalah token kosong. Namun, yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah kata-kata Oktagon Anisid. Wakil pemimpin sekte, kamu ingin kami berdua memberontak dan membersihkannya. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana sekte sebesar itu bisa dikendalikan oleh mereka? Huh, tidak ada yang sulit di dunia ini. Lagi pula, tidak masalah jika kamu tidak bisa menyelesaikannya. Aku tidak akan menyalahkanmu. Oktagon Anisid menepuk pundak kedua Devil Cultivator, dan tertawa, selain itu, saya sudah membuat pengaturan sebelumnya, ada informan dari sekte iblis sejati kita di alam kekosongan, dia akan menerima kalian berdua, pikirkan sebuah cara untuk menyelinap masuk dan membersihkan alam kekosongan, Anda tidak perlu dekat dengan pakar alam kekosongan, Anda hanya perlu dekat dengan orang lain, selama Anda menyingkirkan orang ini, tidak akan ada masalah. Orang yang mana? Penatua klan hebat ingin tenang. Dunia bela diri tertinggi, di Pulau Abadi. Bangunan megah berdiri di tengah pulau. Penggarap roh datang dan pergi masuk dan keluar dari Pulau Abadi, dan itu adalah pemandangan kemakmuran di mana-mana. Pintu ke sebuah bangunan yang indah terbuka, dan Ki Abadi keluar dari pintu. Setelah itu, seorang gadis muda perlahan berjalan keluar. Gadis muda itu mengenakan gaun muslin tipis. Dia memiliki rambut merah muda, penampilan yang indah, dan wajah yang lembut. Dia sangat imut. Dia menghela nafas ringan, membuka matanya yang cerah, dan menatap wanita gagah yang berdiri di luar pintu. KAKAK SENIOR Wanita muda, Sangguan Mei Yang, tersenyum, memanggil, lalu berlari dan memegang tangan Sun Siang Yan. Sun Siang Yan menepuk kepala Sangguan Mei Yang, dan tertawa, setelah seratus hari budidaya pintu tertutup, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Spirit Governing Meridian telah dibuka, dan kekuatannya telah berubah menjadi kenyataan. Saya percaya bahwa saya akan dapat melangkah ke tahap keempat dari Sky Spirit Master segera. Sulit bagimu, di tempat seperti benua langit bela diri di mana energi roh jarang, untuk dapat memiliki kultivasi seperti itu, jika kamu berkultivasi di dunia bela diri tertinggi, aku khawatir kekuatanmu akan menjadi jauh lebih besar dari ini. Sun Siang Yan menghela nafas, terlihat sedikit menyesal. Sangguan Mei Yang menggelengkan kepalanya, kakak senior, apa yang Anda katakan salah? Bagi saya, tidak masalah di mana saya berkultivasi. Apakah begitu? Oh benar, kakak senior, bagaimana kabar King Air? Saat itu, Sangguan Mei Yang bertanya, muridmu yang berharga itu, apa yang kamu khawatirkan? Sun Siang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya perkirakan setelah beberapa waktu, Anda tidak akan menjadi tandingannya. Oh, apa tingkat kultivasinya saat ini? Ini sudah mendekati tahap ke-6 dari Master Roh Langit. Sangguan Mei Yang terkejut, begitu cepat. Dia hanya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Gelombang emosi dan pujian muncul di wajah Sun Siang Yan, tubuh dewa benar-benar tubuh dewa, semakin jauh seseorang berkultivasi, semakin cepat kecepatan kultivasinya, terutama pada tingkat ini, itu bukan sesuatu yang roh biasa penggarap dapat dibandingkan dengan, mungkin di masa depan, paragon besar akan muncul di semua alam, dan hari melampaui dunia fana dan memasuki alam suci akan segera tiba. Mendengar itu, Sangguan Mei Yang tetap diam, dan berkata setelah beberapa saat, karena itu masalahnya, maka Spirit Emperor, Spirit Sage, Spirit Immortal, Spirit Profound God. Bukankah Kinger Akan segera memasuki alam ini? Apakah bagus baginya untuk bisa berkultivasi begitu cepat? Saya tidak bisa mengatakan apakah itu baik atau tidak. Apa maksudmu? Karena sistem roh sucinya, sistem ini sangat rumit, saya tidak memahaminya, Anda juga tidak memahaminya, satu-satunya yang benar-benar memahami sistem ini adalah Kinger. Sangguan Mei Yang sepertinya mengerti sesuatu, dia menganggupkan kepalanya untuk mengerti, dan tidak berbicara lagi. Oh benar, 10 ribu alam belum damai akhir-akhir ini. Saudari Junior, jika tidak ada yang penting, cobalah untuk tidak meninggalkan kerajaan si Yue. Apa yang telah terjadi? Sangguan Mei yang mengangkat kepalanya dan bertanya. Sun Siang Yan mengutak atik rambut pendeknya dan tersenyum, ini bukan masalah besar, sekte tertinggi dan sekte iblis sejati mungkin memulai konflik skala besar, kurasa kekuatan di sekitarnya dan pembudidaya nakal semuanya akan terlibat, dan bela diri tertinggi dunia juga akan terpengaruh. Anda baru saja datang dari benua langit bela diri, kultivasi Anda belum kuat, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kekacauan ini pecah, jadi demi keselamatan Anda, lebih baik tidak meninggalkan kerajaan si Yue untuk periode waktu ini. Sangguan Mei yang menganggu, saya akan mendengarkan instruksi kakak perempuan. He he, Saudari Junior, tidak perlu terlalu serius. Kenapa kita dua saudara perempuan begitu sopan? Ayo pergi, Anda baru saja keluar dari pengasingan, kakak senior akan membawa Anda untuk mencoba beberapa anggur baik kerajaan si Yue kami. Ini semua adalah anggur abadi yang luar biasa, minum seteguk hanya akan sangat bermanfaat bagi spirit cultifator. Orang biasa bahkan tidak bisa meminumnya, jadi saya meminta seseorang untuk mengambilkannya untuk Anda. Kakak senior, ini, aku tidak pandai minum, sangguan Mei yang berada dalam posisi yang sulit. Hei, apa yang tidak enak diminum? Dengan tingkat kultifasi Anda, apakah Anda takut mabuk? Jika Anda tidak tahan dengan intensitas anggur abadi, paksakan saja. Dengan itu, Sun Siang Yan menarik tangan kecil sangguan Mei yang dan berjalan keluar. Kakak senior, tunggu, kakak senior. Titik. Di depan meja anggur. Gudong, gudong, gudong. Dentang. Gadis muda itu membanting toples anggur di atas meja dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anggur yang enak. Anggur yang enak. Kakak senior, ayo, singkirkan toples ini lagi. Hahaha. Teguk, teguk, teguk. Kakak junior, pelan-pelan. Sun Siang Yan menyeka keringatnya dan menatap gadis muda di depannya yang sedang minum dari toples anggur. Titik. Titik. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Su Yun, yang berlari menyelamatkan hidupnya, menjadi tegang. Singkatnya, dia tidak bisa berhenti begitu saja. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang di depannya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para pengejar di belakangnya. Metode ahli tertinggi barusan cukup mengejutkan, dan sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Su Yun menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan peralatan kekaisarannya, dan berencana untuk bekerja sama dengan jubah suci langit cerah untuk keluar dari kerumunan dengan paksa. Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari belakang. Anak ini memiliki peralatan imperial tingkat tinggi, dan kenakan jubah suci langit jernih. Serangan biasa tidak efektif. Anda semua pertama-tama menggunakan teknik mendalam untuk menghancurkan peralatan kekaisarannya, mengosongkan kinya yang dalam, dan kemudian menggunakan kekuatan kasar atau peralatan boneka untuk mencegatnya dengan paksa. Lebih cepat. Teriakan nyaring datang dari ahli tertinggi. Suara itu sangat keras, seperti guntur yang menggetarkan surga, menyebar ke segala arah hingga hampir seribu mil. Setelah mendengar suara itu, penggarap roh di depan langsung bereaksi. Suyun mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat kilatan cahaya di langit. Setelah itu, sejumlah besar peralatan boneka keluar. Ada naga kayu, singa lapis baja, dan bahkan gajah raksasa seukuran gunung kecil. Semuanya memiliki aura yang padat, dan kultivasi mereka dekat dengan tuannya. Semuanya adalah keberadaan dari guru roh langit. So, 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 so. Tiba-tiba, teknik mendalam yang tak terhitung jumlahnya menabrak, semuanya adalah pedangki, sangat tajam, dan saat pedangki menyerang, peralatan boneka juga bergerak, menyerang ke arah Suyun. Tidak baik. Mata Suyun mengungkapkan niat dingin, dia mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, meningkatkan pertahanan peralatan kekaisaran ke level tertinggi, dan bergegas maju. Pedangki hancur. Bang, 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 bang. Aliran pedangki menabrak penutupki, melepaskan ledakan yang mengerikan. Penghalang melingkar putih ke abu-abuan terguncang sampai lingkaran riak muncul. Saat pedangki menyerang, Suyun merasa tubuhnya menjadi semakin lemah, dan Ki yang dalam di tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini tidak baik. Wajah Suyun berubah, dia menoleh, hanya untuk melihat peralatan boneka sudah mendekat. Meskipun dia telah mendapatkan objek suci, dia tidak dapat melawan 10 ribu musuh seorang diri. Selain itu, ada banyak keberadaan yang lebih kuat darinya di sini, orang-orang ini jelas telah meneliti dan mempersiapkan jubah suci langit jernih, jadi mereka secara alami memikirkan cara untuk menghadapinya. Apakah tidak ada cara lain? Suyun menghembuskan nafas, dan tiba-tiba melihat ke arah gunung pedang seribu awan, di samping, jejak kekejaman melintas di matanya, dan tanpa berpikir, dia langsung jatuh ke gunung. 727. Tindakan Suyun mengejutkan semua penggarap roh yang telah bergegas. Penggarap roh berputar-putar di depan gunung pedang seribu awan, semuanya menjulurkan leher untuk melihat orang yang jatuh ke arah gunung, tetapi tidak ada yang berani mengejarnya. Kecepatan Suyun sangat cepat, dia menginjak pedang terbangnya dan menabrak gunung, dalam sekejap mata, dia menghilang ke gunung. Orang ini, dia benar-benar membawa jubah suci langit jernih ke, gunung pedang seribu awan. Bukankah ini hanya mengejar kematian? Huff, dia mengandalkan perlindungan jubah suci langit jernih dan tidak takut pada ki jahat dan ki pedang di gunung, itulah sebabnya dia tanpa rasa takut bergegas masuk. Namun, jubah suci langit cerah adalah harta ajaib setelah semua, itu tidak dapat melindunginya seumur hidup, dan ada batas untuk kekuatan sucinya. Jika kekuatan sucinya habis dan dia tidak punya waktu untuk pulih, dia masih akan mati di dalam. Ah, jika dia mati di dalam, bukankah itu berarti jubah suci langit jernih tidak bisa dikeluarkan? Apa yang Anda khawatirkan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kekuatan sucinya telah menghilang? Tanpa kekuatan sucinya, dia pasti akan mati. Saya berharap dia akan keluar cepat atau lambat. Semuanya, kami akan menjaga lingkungan, gunung pedang seribu awan, dan mengelilingi gunung. Saat dia kehabisan divine power, dia akan keluar sendiri. Baiklah. Penggarap roh berteriak, lalu bubar. Sekarang jubah suci langit jernih telah diambil oleh Suyun, dengan seberapa besar, gunung pedang seribu awan, itu, satu orang pasti tidak akan bisa mengejar Suyun. Hanya dengan menangkap Suyun barulah mereka dapat memikirkan cara untuk mengambil jubah suci langit jernih untuk mereka gunakan sendiri. Bagian luar, gunung pedang seribu awan, dikelilingi oleh sekelompok padat penggarap roh. Ada puluhan ribu dari mereka, dan orang-orang ini bahkan memanggil lebih banyak rabat dan teman untuk membantu mereka. Selain itu, banyak juga pembudidaya nakal yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Untuk sementara waktu, bagian luar, gunung pedang seribu awan, dipenuhi dengan masa hitam, dan Suyun seperti kura-kura dalam toples, tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Bang! Suara teredam keluar dari tengah, gunung pedang seribu awan, diikuti oleh awan debu. Seseorang perlahan merangkak keluar dari lubang besar yang telah dihancurkan ke tanah. Uhuk-uhuk! Suyun terbatuk dua kali, dia merasa seluruh tubuhnya sakit, sangat tidak nyaman. Dia berdiri dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa dia dikelilingi oleh desolate rocks, hampir tidak ada jalan, udara dipenuhi dengan ki jahat yang menakutkan, dan ada sejumlah besar pedang ki yang seperti angin bertiup melawan gunung, jika bukan karena perlindungan jubah suci langit jernih di tubuhnya, Suyun sudah lama menjadi ampas. Apakah ini gunung pedang seribu awan? Saya khawatir meskipun Kaisar Roh ada di sini, dia akan jatuh dalam beberapa detik, bukan? Suyun bergumam. Aura jahat yang tak berujung dan pedang ki yang menakutkan berdesir di sekujur tubuhnya, tetapi jubah suci langit jernih memberi Suyun zona vakum, tidak peduli seberapa menakutkan ki itu, itu tidak dapat menyentuh tubuhnya, tetapi Suyun masih dapat dengan jelas merasakan bahwa Tuhan kekuatan pada Clear Sky Holy Robe perlahan melemah. Meskipun konsumsinya sangat lambat, itu masih belum cukup, dan cepat atau lambat semuanya akan habis. Kita harus keluar dari sini. Dia melihat keluar dari gunung dan melihat spirit cultifator yang padat. Mereka sudah mengelilinginya dalam tiga lapis dan tiga lapis. Dia dengan cemas berbalik, memanjat gunung pedang seribu awan, dan berlari menuju sisi lain gunung, ke arah Jianshi. Namun, yang membuatnya kecewa, sisi itu juga dipenuhi dengan sejumlah besar spirit cultifator, dan jumlah orangnya luar biasa besar, lebih dari dua kali lipat jumlah orang di tempat lain. Melihat formasi, seolah-olah mereka berusaha mencegah Suyun pergi dari Jianshi, jadi mereka meningkatkan kekuatan pertahanan mereka. Kicau-kicau-kicau-kicau. Tiba-tiba, sejumlah besar pedang Ki melesat dari segala arah, langsung menyerang gunung pedang seribu awan. Ratusan ribu dari mereka, seperti tirai cahaya, melesat. Boom-boom. 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 Suara keras keluar, seluruh gunung berguncang, Suyun diam-diam terkejut, dia segera berbalik dan bersembunyi di sebuah gua. Utaran pedang Ki menyerang, dan seluruh gunung penuh dengan lubang. Itu benar-benar berantakan, dan debu memenuhi udara. Seolah-olah sebuah kepalan telah meninjukkan tong bedak. Ketika debu meredah, Suyun menjulurkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa gua yang melindunginya telah terbuka, dan pedang Ki yang menakutkan masih merobek tanah lainnya, seperti gigi tajam iblis. Apakah mereka akan membunuhku? Jika saya mati di sini, jubah suci langit jernih tidak akan bisa pergi. Selain mereka yang memiliki secret arts, tanpa clear sky holy robe, mustahil bagi mereka untuk memasuki tempat ini. Tapi jika mereka tidak ingin membunuhku, lalu apa yang mereka lakukan? Suyun sedikit curiga, tapi dia segera mengerti. Tujuan dari pedang Ki ini bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menghabiskan Ki-nya yang dalam dan kekuatan ilahi dari jubah suci langit jernih. Tujuannya adalah untuk memaksanya keluar dengan cepat. Teman dengan jubah suci langit jernih. Pada saat ini, teriakan dalam lainnya datang dari luar gunung. Mendengar suara ini, itu adalah ahli tertinggi, kamu sudah dikelilingi, jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Kemudian keluarkan clear sky holy robe. Saya jamin selama Anda menyerahkan jubah suci langit jernih, kami pasti tidak akan membunuh Anda. Jubah suci langit jernih adalah milik master lembah-lembah pedang perkasa, item ini tidak boleh diperoleh oleh Anda. Jika Anda mengembalikan barang ini ke pemilik aslinya, maka semua kejahatan Anda akan terhapus. Kami pasti tidak akan merugikan Anda sedikitpun. Suaranya sangat keras, dan semua orang mendengarnya. Namun, banyak orang mencibir diam-diam. Dia hanya membodohi orang. Pada titik ini, mengapa kamu masih berpura-pura? Siapa di antara mereka yang tidak datang ke sini untuk clear sky holy robe? Jika Anda menginginkannya, masuklah dan ambillah. Su Yun berteriak. Begitu kata-kata ini jatuh, ahli tertinggi kehilangan muka. Meskipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Pakar tertinggi masih menolak untuk menyerah, dan terus berteriak, rekan pendekar pedang. Anda tahu situasi, gunung pedang seribu awan, hanya mengandalkan, jubah suci langit cerah, tidak akan dapat melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Ketika kekuatan sucinya habis, kamu hanya akan dilahap oleh pedang ki yang memenuhi gunung, dan jiwamu tidak akan bisa lepas dari gunung yang menakutkan ini. Anda hanya bisa mati. Izinkan saya bertanya kepada Anda, teman, orang mati, kenapa kamu masih menjaga benda suci ini? Pakar tertinggi tidak bisa menggunakan kekuatan untuk membuat Su Yun tunduk, jadi dia mulai menyerangnya dengan pikirannya. Tentu saja Su Yun mengerti, dia juga tahu logika ini. Jika dia benar-benar akan dimakan oleh pedang ki dan ki jahat, dia akan menyerahkan jubah suci langit cerah tanpa ragu-ragu. Namun, masih ada waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Pakar tertinggi berteriak sebentar, tetapi tidak ada suara yang berasal dari gunung pedang seribu awan yang membuatnya agak tidak sabar. Tuan, saya pikir lebih baik tidak membuang-buang nafas. Bagaimana mungkin orang ini menyerahkan benda suci dengan begitu mudah? Menurutku, kita harus menggunakan suot ki kita bersama dan memaksanya keluar. Salah satu dari mereka berkata, Itu benar, jubah suci langit cerah dapat melindunginya dari kematian, dia pasti masih memikirkan cara untuk melarikan diri. Bagaimana kita bisa menyerahkannya dengan begitu patuh? Jika kita tidak menghabiskan semua kekuatan suci-jubah suci langit jernih, kita pasti tidak akan bisa membuatnya tunduk. Ya, semuanya, jangan ragu, ayo bergerak. Seorang penggarap roh perempuan mengangkat tangannya dan berteriak. Penggarap roh di sekitarnya segera merespons, pedang dingin yang memenuhi langit ditarik keluar, dan diarahkan ke, gunung pedang seribu awan, dan semburan pedang ki menghantam gunung seperti tetesan hujan. Gunung itu berguncang dengan gila-gilaan, bebatuan berterbangan kemana-mana, seolah-olah gunung itu akan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang ki. Baru pada saat itulah dia menyadari, karena suara barusan, dia telah diperbaiki oleh penggarap roh di luar gunung, dan pedang ki mereka terutama terkonsentrasi padanya. Meskipun jubah suci langit cerah adalah objek ilahi, mungkin ada ratusan ribu penanam roh di luar gunung yang menyerangnya bersama-sama, dan setidaknya ada seratus kaisar roh. Dengan serangan yang begitu mengerikan, konsumsi kekuatan dewa dan kekuatan yang dalam secara alami sangat cepat. Permukaan seluruh gunung diledakkan menjadi pasir. Ini karena, gunung pedang seribu awan, telah menyerap sebagian besar energi roh dari penggarap roh yang mati, itulah sebabnya itu menjadi sangat keras. Jika itu adalah gunung biasa, itu sudah lama diratakan. Dengan serangan terkonsentrasi seperti itu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Beberapa batu besar yang bisa melindunginya tidak bisa bertahan lama sebelum hancur. Tidak ada jalan lain. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan duduk bersilah. Dia mengeluarkan pil dari tas luar angkasa dan meletakkannya di mulutnya. Pada titik ini, dia hanya bisa mengandalkan meditasi untuk memulihkan kekuatan yang dalam. Dia tidak tahu apakah kekuatan ilahi dapat dipulihkan melalui saluran lain. Meskipun kekuatan ilahi dari jubah suci langit jernih dapat pulih dengan sendirinya, Su Yun tidak dapat merasakan sumber kekuatan ilahi. Pada akhirnya, itu adalah benda suci, dan rahasia di dalamnya mungkin tidak diketahui oleh Su Yun saat ini. Pengeboman masih terjadi di luar gunung. Para penggarap roh tampaknya tak kenal lelah saat mereka menyerang dengan gila-gilaan. Gunung pedang seribu awan menjadi lebih kecil sekali lagi. Sama seperti itu, itu berlangsung selama dua hari penuh. Gunung menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dan langit yang bisa dilihat Su Yun menjadi semakin kecil. Di luar gunung, ada banyak orang. Langit dipenuhi dengan mereka, seperti tembok manusia, mengelilingi gunung sepenuhnya. Semakin banyak orang bergegas. Apalagi jumlah orangnya masih terus bertambah. Godaan jubah suci langit jernih tidaklah kecil. Orang-orang dari venerable Swat Valley semuanya telah tiba. Su Yun membuka matanya dan pulih dari meditasinya. Dia memandang kerumunan, jejak ketidakberdayaan di matanya. Meskipun bermeditasi dapat memulihkan kekuatan yang dalam, tetapi hal utama yang dikonsumsi adalah kekuatan dewa, dan pemulihan kekuatan yang dalam tidak berguna. Menghadapi ratusan ribu atau bahkan hampir satu juta penggarap roh, mengandalkan kekuatan yang mendalam untuk mendukung peralatan kekaisaran tingkat ke-7 jelas tidak cukup untuk bertahan. Kali ini, itu sulit. Su Yun tertawa getir. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menamparkan pahanya dan buru-buru mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya. Token Raja Iblis. Dia ingin melihat apakah dia bisa meminta bantuan. Bukankah orang-orang dari Sekte Iblis sejati memahami teknik mendalam yang bisa menembus kehampaan. Mungkin ini cara untuk membantunya pergi. Su Yun sangat gembira, dan dengan cemas mengaktifkan lencana pesanan. Namun, saat lencana pesanan diaktifkan, dia tidak bisa merasakan ki apapun dari delapan giginya. Su Yun terkejut, dia segera menyuntikkan kinya sendiri ke dalamnya, tapi setelah beberapa saat, tidak ada jawaban. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, panas yang mengerikan datang dari luar gunung. Wajah Su Yun berubah, dia dengan cemas berdiri dan melihat kekejauhan. Sejumlah besar penggarap roh dari sisi selatan gunung dengan cepat bubar, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Setelah itu, bola api seukuran, gunung pedang seribu awan, melayang. Bola api itu terbang sangat lambat, tetapi ukurannya yang sangat besar dan suhu yang sangat panas membuat orang merasa putus asa sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Langkah seperti itu yang tampaknya mampu menghancurkan dunia hanya bisa digunakan oleh keberadaan di atas kaisar roh. Su Yun terdiam. Su Yun, cepat masuk. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 728. Suara ini. King Yu. Su Yun tiba-tiba menoleh dan melihat sarung pedang di tubuhnya. Cepat masuk, berhenti bicara omong kosong. Suara cemas Ling King Yu keluar lagi. Mendengar itu, Su Yun ragu-ragu, King Yu, apakah kamu ingin aku memasukkan sarung pedang? Meskipun metode ini bagus, jika saya memasuki sarung pedang, sarung pedang tidak akan lagi memiliki perlindungan jubah suci langit jernih, dan mungkin akan dihancurkan oleh pedang ki dan serangan penggarap roh. Jam berapa sekarang? Kamu masih memikirkan ini? Selain itu, sarung pedang ini bukan sarung pedang biasa, tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Jika Anda tidak masuk, Anda akan mati di sini. Ling King Yu berkata dengan cemas. Namun, Su Yun masih belum memasuki sarung pedang tanpa batas. Meskipun dia tahu bahwa sarung pedang tanpa batas sangat kuat, dia tidak ingin menggunakannya sebagai taruhan. Harus diketahui bahwa jumlah penggarap roh di luar terlalu menakutkan, menambahkan keadaan khusus dari Gunung Pedang Seribu Awan, sarung pedang tanpa batas mungkin tidak dapat menahannya. Dia berdiri, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba memutar tubuhnya dan masuk ke gua yang gelap gulita di samping. Setelah memasuki gua, meskipun dia masih menahan korosi dari pedang-kipedang Gunung Seribu Awan dan Ki Jahat, dia setidaknya menghindari serangan penggarap roh. Ledakan. Suara membelah langit terdengar. Aliran lava yang tak terhitung jumlahnya menghantam gunung, mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Sejumlah kecil magma melonjak dari pintu masuk gua dan menerkam ke arah Su Yun, tapi itu semua dimurnikan oleh Clear Sky Holy Robe. Pintu masuk gua tertutup magma dan secara bertahap runtuh. Melihat itu, Su Yun dengan cemas berlari ke dalam gua. Namun, yang tak terduga adalah gua itu sangat dalam. Setelah berlari beberapa saat, dia masih tidak bisa melihat bagian atas gua. Ini adalah tempat perlindungan sementara. Perlahan, magma tidak lagi terlihat, dan Su Yun sepertinya sudah masuk lebih dari 100 meter ke dalam gua. Apakah ini gua yang mereka hancurkan? Su Yun melihat retakan di dinding, dan batu-batu besar yang runtuh ke kiri dan ke kanan, dan berpikir. Gua itu terkadang lebar, terkadang sempit, membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, batu dari, Gunung Pedang Seribu Awan, sangat keras sehingga gua memberinya tempat untuk bersembunyi. Tempat bersembunyi. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Su Yun. Seluruh, Gunung Pedang Seribu Awan, dikelilingi oleh mereka, dan ada orang-orang di semua sisi gunung. Tidak ada tempat untuk lari, tapi, apakah tidak ada jalan di bawah gunung? Mungkin dia bisa menggunakan Su An Ki-nya untuk membuka jalan ke dasar gunung dan melarikan diri. Pedang Ki di sini sangat padat, dan dengan penggarap roh di luar gunung, mustahil bagi mereka untuk melacak keberadaannya hanya dengan Ki mereka. Meskipun bebatuan gunung Pedang Seribu Awan sangat keras, dengan Pedang Dewa ini, pasti tidak akan terlalu sulit untuk memotongnya. Memikirkan hal ini, Su Yun tidak ragu, dan segera berlari menuju ujung gua. Ketika dia mendekati bebatuan yang runtuh, dia akan mengacungkan Pedang Kematian dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jika tidak ada jalan keluar, dia akan dengan paksa melepaskannya. Pada akhirnya, Jubah Suci Langit Jernih adalah Jubah Ilahi. Hanya dengan mengandalkan Pedang Ki Jahat dari, Gunung Pedang Seribu Awan, butuh beberapa bulan untuk menghabiskan semua kekuatan sucinya. Waktu sudah cukup. Dong! 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 Su Yun menusukkan pedangnya ke depan dan meninju tinjunya ke depan. Itu sangat tirani. Biasanya, sebuah batu besar dapat dihancurkan dengan dua pedang, dan dinding tandus membutuhkan tiga pukulan untuk dihancurkan. Tapi dengan cara ini, konsumsi energi yang sangat besar bahkan lebih besar. Setelah sehari, dia hanya berjalan kurang dari seribu meter. Sebelumnya, saat Su Yun memasuki, Gunung Pedang Seribu Awan, dia melihat sekeliling dengan kasar. Dia telah mendarat di tengah gunung, dan gunung itu setinggi sepuluh ribu meter. Saat ini, dia memperkirakan bahwa dia masih berjarak 4.000 meter dari dasar gunung, tetapi jika dia ingin bersembunyi dari mata dan telinga penggarap roh di luar, dia harus menggali hingga kedalaman setidaknya 8.000 meter sebelum dia bisa melarikan diri. Setelah meninggalkan, Gunung Pedang Seribu Awan, kinya sendiri tidak disembunyikan oleh ki jahat di gunung, jadi kaisar roh mungkin akan merasakannya. Setelah menelan pil dan menyesuaikan napasnya sejenak, dia terus bergerak maju. Dentang! Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh, menciptakan gelombang gema. Suyun terkejut sesaat, dia dengan cemas menggunakan semua kekuatannya dan meningkatkan kecepatan penggaliannya. Namun, tidak lama kemudian, sesosok mayat terlihat dari dinding. Mayat sudah membusuk, hanya menyisakan lapisan daging cincang dan tulang hitam pekat. Itu terlihat sangat hati-hati, tetapi di tempat seperti ini, mayat itu masih terpelihara dengan sangat baik. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mayat itu adalah penggarap roh dengan kultifasi tinggi. Suyun mengeluarkan pedang kematian, dengan hati-hati membuka paksa dinding, dan mayat itu jatuh. Namun, tepat ketika mayat itu jatuh, bau busuk tiba-tiba memenuhi udara, setelah itu, seluruh dinding di depannya terbelah, gunung pedang seribu awan, raksasa bergetar hebat selama beberapa detik, dan mayat busuk yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Satu setelah lainnya, itu seperti gelombang mayat yang mengalir keluar. Adegan itu sangat mengerikan. Suyun dengan cemas mundur, mayat-mayat itu masih berjatuhan, dinding yang rusak itu seperti karung pasir berlubang, dalam sekejap mata, sejumlah besar mayat memenuhi gua yang gelap gulita. Keparat asteriskar. Suyun duduk di depan mayat, benar-benar terdiam. Tidak mudah baginya untuk membuka terowongan bawah tanah, tetapi mayat-mayat ini sekali lagi dipenuhi mayat. Mayat-mayat ini belum membusuk begitu lama, jadi kekuatan mereka mungkin tidak rendah. Selain itu, dari kelihatannya, mungkin ada banyak mayat di depan mereka. Suyun menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia hanya bisa terus mendesakinya untuk meledakan mayat-mayat itu, dan bergerak maju. Dia mengangkat pedangnya dan melepaskan teknik, Demon Windbreak, ke arah depan. Demon Tiger muncul dan mencabik-cabik mayat, tetapi ketika Demon Tiger menyerang ke depan, itu hanya menghancurkan beberapa mayat di depan, dan yang di belakang tidak serius. Dari serangan ini, terlihat bahwa mayat-mayat itu jauh lebih kuat dari dinding batu, dan setelah mayat-mayat itu hancur, bau busuk semakin kuat, sepertinya ada sedikit racun mayat di baunya, dan setelah menghirup terlalu banyak, Suyun merasa pusing dan tidak nyaman. Namun, Suyun tidak akan diracuni karena ini, dan perasaan ini hanya akan bertahan sebentar. Jubah suci langit cerah dengan sempurna melindunginya dari korosi gas beracun, dan jenis gas beracun ini, bahkan jika keberadaan kaisar roh menciumnya, dia masih akan pingsan di tempat. Desir-desir. Pada saat ini, suara aneh terdengar lagi, diikuti oleh gas beracun yang pekat. Suyun terkejut, dia mengeluarkan peralatan kekaisarannya dan memblokirnya bersama dengan jubah suci langit jernih. Gas beracun mengikuti lubang hitam dan menyebar keluar gua. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa gas beracun sebenarnya keluar dari mayat yang membusuk. Mayat-mayat ini mengalami pelapukan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan gas beracun adalah produk dari pelapukan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, semua mayat yang terbuka telah benar-benar terkikis, dan jalan di depannya kembali normal. Suyun melihat ke depan, dan melihat bahwa mayat di pintu masuk lubang juga terpengaruh oleh pelapukan, tetapi tingkat pelapukannya tidak dianggap serius. Dia merenung sejenak, lalu berjalan mendekat dan menyeret mayat keluar, melemparkannya ke pintu masuk gua. Cici-cici. Suara aneh terdengar lagi, dan mayat itu langsung berubah menjadi pasir. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Mayat-mayat ini diisolasi oleh bebatuan gunung dan tidak akan terpengaruh oleh pedang ki dan ki jahat. Akibatnya, kecepatan pembusukan mayat sangat lambat. Sekarang saya telah membuka bebatuan gunung ini, pedang ki dan ki jahat akan memenuhi udara, dan mereka akan segera dilenyapkan. Suyun bergumam, dia segera mengaktifkan kekuatannya, dan menyeret semua mayat keluar dari lubang, dan melemparkannya ke dalam lubang. Cici-cici. Suara aneh terus berdering, dan racun mayat ki menyebar lebih gila lagi. Itu sangat padat sehingga sepertinya air akan menetes. Suyun menatap bau amis dan terus memindahkan mayat-mayat itu. Banyak mayat memakai peralatan, tapi kebanyakan sudah berkarat selama bertahun-tahun, busuk dan rusak, dan tidak bisa digunakan. Suyun menggali satu persatu, tetapi semakin dia menggali, semakin banyak mayat yang dia gali, semakin tidak ada habisnya, dan saat dia masuk lebih dalam, mayat yang muncul juga mulai menjadi lebih menyedihkan, beberapa kepalanya patah, beberapa lainnya dipotong menjadi dua, dan beberapa tidak memiliki anggota tubuh sama sekali. Apakah ini penggarap roh yang mati dalam perang? Mengapa ada begitu banyak dari mereka? Apalagi, mengapa mayat mereka ditumpuk bersama? Suyun tidak bisa membantu tetapi mempercepat gerakannya. Lapisan gunung ini tampaknya benar-benar dipenuhi mayat, dan saat mayat terus dipindahkan, sebuah lorong aneh muncul di garis pandang Suyun. Mungkinkah ada dunia lain di sini? Suyun membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat kesalahan hitam pekat dengan mayat-mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu dipindahkan satu persatu, dan Suyun juga melangkah lebih dalam selangkah demi selangkah. Akhirnya, setelah turun hampir 3.000 meter, patahan tiba-tiba terbuka. Sebuah lorong surgawi yang sangat besar muncul di garis pandang Suyun. Tempat ini sangat luas, dan jarak antara bagian atas dan bawah mendekati 5.000. Tidak diketahui di mana di gunung pedang seribu awan itu, tetapi yang menakutkan adalah bahwa jalan surgawi dipenuhi dengan mayat. Mayat-mayat itu ditumpuk seperti gunung, dan dinding gua juga dipenuhi mayat. Mereka seperti mural, menyebabkan kulit kepala mati rasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dunia bawah. Suyun melihat ke dinding tempat mayat digantung, berpikir sejenak, lalu melompat keluar dari lubang, memasuki lorong surgawi, dan menebas dinding. Bang! Bebatuan di sisi itu segera runtuh, dan sejumlah besar mayat mengalir keluar dari dinding. Mayat-mayat ini bahkan lebih busuk, dan mereka mengeluarkan racun mayat yang pekat. Melihat pemandangan ini, Suyun benar-benar mengerti. Bagaimana mungkin, Gunung Pedang Awan Seribu, ini masih menjadi gunung. Sudah lama menjadi kuburan yang lengkap. Bagian dalam gunung dipenuhi dengan mayat penggarap roh, mereka mungkin adalah orang-orang yang tewas dalam pertempuran hebat itu. Suyun, kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Menjijikkan. Saat itu, suara Lingkingyu keluar dari sarung pedang tanpa batas lagi. Tidak ada jalan keluar lain sekarang. Suyun menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya. Aura di sini terlalu rumit, Lingkingyu tidak berani keluar. Suyun menghilangkan kekuatan yang dalam dan turun, menginjak gunung mayat. Saat dia naik, gunung mayat bergetar sedikit, dan bahkan lebih banyak lagi racun mayat memenuhi jalan surgawi. Suyun mengerutkan kening. Meskipun racun mayat itu tidak menakutkan seperti ratusan ribu penggarap roh di luar, itu juga tidak ringan. Tinggal di sini, konsumsi kekuatan suci jubah suci langit cerah tidak sedikit. Dia tidak bisa membuang waktu. Dia harus membuka terowongan dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah mengidentifikasi arah, dia mulai bekerja. 729 Mayat dipindahkan satu per satu. Mereka menggali beberapa ratus meter, tetapi masih belum ada tanah. Dari kelihatannya, mungkin ada puluhan ribu mayat di sini. Tiba-tiba, cahaya merah darah merembes keluar dari celah di antara mayat. Suyun terkejut. Seharusnya tidak, mayat di sini semuanya adalah mayat kering, mungkinkah masih ada darah? Suyun segera menggali beberapa kali, dan melihat kepala yang sangat lengkap muncul di garis pandangnya. Dia dengan cemas menggali lebih lama lagi sebelum akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Ternyata di bagian bawah mayat-mayat yang mengering ini, terdapat dua mayat spirit cultivator yang terpelihara dengan baik. Keduanya berdiri saling berhadapan. Mereka tidak lagi hidup, dan jiwa mereka telah menghilang. Keduanya penuh luka, tapi tidak ada tanda-tanda pembusukan. Salah satunya mengenakan baju besi hijau. Armornya rusak, dan jubah hijau tua di belakangnya berlumuran darah. Dia memegang pedang di tangannya, dan bila pedang itu menusuk ke arah dada orang lain. Orang lain mengenakan jubah biru panjang dan memiliki mahkota batu giyok biru bertatahkan permata di kepalanya. Wajahnya seperti batu giyok dan dia sangat tampan. Namun, saat ini, tubuhnya juga diselimuti pedang. Demikian pula, dia juga memiliki pedang di tangannya. Itu ramping dan berkilau, dan tubuh pedang bersinar dengan cahaya merah. Cahaya dari sebelumnya justru cahaya pedang ini. Pada saat ini, tubuh pedang menembus tenggorokan pihak lain. Keduanya sudah mati, tetapi mereka masih mempertahankan postur tubuh mereka sebelum meninggal. Mereka berdiri di sana seperti dua patung. Meski tubuh mereka dipenuhi mayat, mereka tetap tidak bisa menghancurkannya. Bahkan jika kultivasi keduanya bukan pada spirit sage, aku khawatir mereka hampir sama. Agar mayat mereka tidak membusuk di tempat seperti ini, dapat dilihat betapa kuatnya tubuh mereka. Suyun, saya kira keduanya adalah pemimpin dari pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Suara Lingking Yu keluar. Suyun menganggupkan kepalanya, dan menatap mereka berdua, kamu benar, lebih jauh lagi, kultivasi mereka harus di spirit sage, tempat seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh spirit emperor. Suyun, cepat, ambil semua harta mereka. Ahli yang begitu kuat, alat sihir yang mereka miliki pastilah harta yang sangat berguna. Lingking Yu berkata dengan penuh semangat. Mendengar itu, Suyun tidak berdiri tegak, dan langsung menyentuh tas luar angkasa di pinggang kedua mayat itu. Sekarang dia tidak punya tempat tujuan, dia ingin melihat bagaimana harta karun kedua orang suci itu. Mungkin mereka akan memiliki harta tak terduga untuk membantu Suyun melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Setelah mengambil tas luar angkasa, Suyun secara alami tidak akan melepaskan pedang di tangan mereka. Bagaimana great senjata yang digunakan oleh spirit sage menjadi buruk. Namun, ketika dia ingin melepaskan kedua tangan itu, dia menemukan bahwa mereka berpegangan erat, dan sangat sulit untuk dibuka. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut pedang dari tangan mereka, saat pedang itu terlepas dari tangan mereka, itu langsung berubah menjadi besi tua dan patah dengan sendirinya. Melihat ini, Suyun tertegun. Jadi begitu, Ling King Yu menghela nafas. Kamu tahu apa yang terjadi? Tidak bisakah kau mengatakannya? Kedua pedang ini sudah lama menyatu dengan kedua orang suci. Sudah ada pedang di dalam pria dan seseorang di dalam pedang. Nyatanya, setelah kedua orang suci itu mati, kedua pedang itu juga mati. Alasan mengapa mereka terlihat baik-baik saja di luar hanya karena pengaruh tubuh fisik kedua orang suci. Sekarang setelah Anda menghapusnya, pedang telah meninggalkan tangan mereka, jadi tentu saja tidak berguna. Mendengar itu, Suyun tiba-tiba tercerahkan, tetapi juga sangat menyesal, jadi begitu. Setelah itu, dia membuka tas luar angkasa kedua orang suci itu. Tidak banyak harta di dalam tas, banyak di antaranya adalah cangkang kosong yang telah digunakan, dan harta yang tertinggal bukanlah sesuatu yang menghancurkan bumi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan telah bertarung sedemikian rupa, harta di bagian bawah kotak pasti akan digunakan, bagaimana mungkin mereka meninggalkannya untuk Suyun. Hmm, apa ini? Suyun mengeluarkan patung batu aneh yang berbentuk seperti bunga teratai dari tas luar angkasa. Batu teratai sangat mistis. Memegangnya di tangannya, itu membuat keadaan pikiran seseorang menjadi tenang. Permukaannya dipenuhi dengan cahaya redup, berkelap-kelip seperti lilin tertiup angin, tapi tidak menimbulkan perasaan bahwa ia akan mati. Seperti bahan. Ada terlalu sedikit harta sihir di dalam tas luar angkasa, tidak banyak yang cocok untuk digunakan Suyun, tapi masih ada beberapa bahan. Ah, ini sebenarnya harta ini. Ketika Suyun mengeluarkan batu teratai, Ling King Yu benar-benar menjerit kaget. Oh, King Yu, kamu kenal dia lagi. Suyun curiga, Ling King Yu ini bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ling King Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, saya tidak yakin apakah ini benda suci itu, tetapi melihat bentuk dan auranya, itu sangat mirip dengan benda suci yang pernah saya dengar sebelumnya. Kau mendengarnya, dari mana Anda mendengarnya? Tuhanku, bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan tahu. Ling King Yu berkata, Suyun, letakkan benda ini, lalu, letakkan spirit life key di setiap kelopaknya. Tidak masalah. Suyun mengangguk, lalu mengaktifkan Monarch Occult Force, mengubah spirit key-nya menjadi yang dia kenal, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk mereka satu per satu. Ketika kelopak terakhir diresapi dengan spirit life key, batu teratai segera mekar dengan cahaya hijau pekat. Cahaya itu sangat misterius, itu benar-benar menyebarkan racun mayat di sekitarnya, seperti bunga teratai yang mekar, menyebabkan orang mabuk. Melihat itu, suara Ling King Yu menjadi heboh. Benar, benar, seperti yang guru katakan, ini pasti teratai hijau alami. Teratai hijau alami, nama yang aneh, apa itu? Harta ajaib. Suyun menyentuh batu teratai, dan bertanya dengan bingung. Itu tidak bisa dianggap sebagai harta sihir, sebenarnya, itu harus berupa material. Bahan, bahan apa? Sejenis bahan yang digunakan untuk memadukan harta sihir. Ling King Yu berkata dengan sabar, bahan ini tidak digunakan untuk memalsukan harta, tetapi untuk memadukan. Dikatakan bahwa ia dapat menggunakan kekuatan tersegel di dalamnya untuk memadukan dua harta sihir yang sama sekali berbeda menjadi objek ilahi yang bahkan lebih kuat. Setelah fusi, tidak hanya objek ilahi memiliki semua karakteristik harta sihir sebelum fusi, itu juga dapat merekonstruksi fungsi baru. Teratai hijau alami, sangat langka, itu disempurnakan dari teratai 10.000 tahun, dan esensi alam, selama 10.000 tahun, dan saya khawatir hanya ada beberapa dari mereka di seluruh alam semesta. Izinkan saya memberitahu Anda, sebagian dari benda-benda ilahi yang kuat di tangan yang abadi dihasilkan oleh Natural Green Lotus ini. Mereka menyatukan dua harta yang luar biasa, dan menggabungkannya dengan teratai hijau alami, menghasilkan objek ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benda suci semacam ini tidak dapat dipalsukan, dan hanya dapat dihasilkan melalui metode yang sangat istimewa ini. Mendengar itu, Su Yun kaget dan menghela nafas, harta karun ini benar-benar bisa melebur menjadi benda suci. Jangan senang terlalu dini, Fusi juga mungkin gagal. Setelah gagal, semua harta akan berubah menjadi gelembung dan menghilang. Jantung Su Yun berdetak kencang, apakah kemungkinan kegagalannya tinggi? Setengah-setengah. Kalau begitu bukankah benda ini tidak berguna? Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, akan selalu ada risiko. Jika peluangnya tidak setengah, menurut Anda apakah Anda akan dapat memperoleh teratai hijau alami ini? Saya khawatir orang suci ini sudah menggunakannya. Itu benar. Su Yun menyimpan natural green lotus. Harta semacam ini harus digunakan di masa depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tidak ada lagi di dalam tas luar angkasa yang bisa digunakan Su Yun, tapi itu masih bernilai uang, jadi dia menyimpannya dan terus bekerja. Bang! Saat itu, seluruh Gunung Pedang Seribu Awan bergetar hebat sekali lagi. Setelah itu, sejumlah besar retakan muncul di dinding bagian dalam, dan puing-puing serta mayat di dinding semuanya berjatuhan. Su Yun terkejut, dia melihat sekeliling. Orang-orang itu masih meledakkan gunung. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka memaksamu keluar. Ling King Yu berkata dengan cemas. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi jelek, ini akan merepotkan. Lagi pula, Gunung Pedang Seribu Awan adalah gunung, bukan harta ajaib. Bagaimana mereka bisa menahan serangan seperti itu? Saya memperkirakan bahwa dalam dua hari, tempat ini akan runtuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah Anda menggalinya dalam dua hari? Sulit, kata Su Yun. Gunung itu sangat tidak stabil, bahkan jika sebuah terowongan digali, itu akan terkubur oleh bebatuan yang berjatuhan. Seiring waktu berlalu, penggarap roh di luar gunung hanya akan berkumpul semakin banyak. Bukankah itu berarti aku akan mati di sini? Seru Ling King Yu. Jangan khawatir, King Yu. Su Yun sedikit tersenyum, bahkan jika aku mati, aku akan melindungimu. Mendengar itu, Ling King Yu terdiam sesaat, lalu dengan suara lemah, dia tergagap, siapa yang ingin kamu melindungiku? Hef, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat itu? Bang! Suara keras lainnya terdengar. Gunung itu bergetar lagi. Retakan di dinding tumbuh semakin besar, dan mayat di dalam dinding gunung melonjak lagi, jatuh. Dalam sekejap mata, mereka mengisi lubang yang telah digali Su Yun. Melihat itu, wajah Su Yun menjadi suram. Mayat-mayat ini adalah masalah, dan jalan surgawi juga menjadi masalah. Jika situasi ini berlanjut, menggalinya akan menjadi fantasi. Jika dia tidak bisa menggalinya, apakah dia harus menunggu kematian di sini? Mengetuk. Saat itu, Su Yun mengeluarkan natural green lotus dan meletakkannya di tanah. Melihat itu, Ling King Yu penasaran, apa yang kamu lakukan? Ayo bertaruh. Wajah Su Yun menjadi gelap. Berjudi, Ling King Yu terkejut. Namun, dia melihat Su Yun mengeluarkan bendera yang sangat indah. Kamu ingin menggunakan, natural green lotus. Dia terkejut, apakah kamu akan melelekan peralatan imperial tingkat ke-7? Peralatan kekaisaran semacam ini sebanding dengan benda suci. Bahkan jika Anda tidak menyatu dengannya, itu masih merupakan harta yang menyelamatkan jiwa yang sangat praktis. Mengapa Anda tidak menyimpannya? Pertahanannya memang sangat kuat. Saya memperoleh harta ini secara kebetulan, dan itu telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak ingin menyatu dengannya, pada titik ini, jika saya tidak melakukan ini, aku takut aku bahkan tidak akan memiliki hidupku. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Ling King Yu tidak berbicara selama beberapa tarikan napas, lalu berkata, Fusion membutuhkan dua harta sihir, lalu harta sihir apa yang kamu rencanakan untuk digabungkan dengannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya sendiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jubah Suci Langit Jernih. Bersihkan Jubah Suci Langit. Ling King Yu benar-benar terpana. Jubah Suci Langit Jernih ini sendiri adalah objek ilahi. Jika dia menyatu dengan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, objek sudo ilahi defensif ini, seberapa menakutkankah itu? Hanya memikirkannya membuat orang menantikannya. Namun, ada kemungkinan menggunakan Natural Green Lotus untuk menyatu dengannya. Jika dia gagal dan kehilangan perlindungan dari Clear Sky Holy Robe, Su Yun pasti akan mati. 730. Ini adalah langkah yang benar-benar gila. Jika Su Yun memiliki peralatan kekaisaran dan Jubah Suci Langit Jernih, dia masih bisa bertahan di Gunung Pedang Seribu Awan dan tidak terkorosi oleh Ki Jahat dan Ki Pedang. Namun, begitu dia kehilangan dua hal ini, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dia benar-benar berjudi dengan hidupnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Ling King Yu masih khawatir dan bertanya dengan lembut. Tentu saja aku sudah memikirkannya. Su Yun berkata dengan serius, saat ini, tidak ada pilihan lain. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka, ketika Clear Sky Holy Robe dan Seven Tier Imperial Equipment menyatu, itu pasti akan melahirkan dewa yang lebih kuat. Objek. Mungkin dengan benda suci ini, itu akan dapat memberi saya lebih banyak waktu untuk melarikan diri dari Gunung Pedang Seribu Awan. Mendengar itu, Ling King Yu tidak mengatakan sepatah katapun. Sebenarnya, Su Yun punya rencananya sendiri. Jika bukan karena teratai hijau alami ini, Su Yun juga akan mengambil risiko. Saat ini, ada banyak penggarap roh di luar yang menyerang Gunung Pedang Seribu Awan, dan mereka tidak bisa bertahan lama. Gagasan menggali terowongan untuk melarikan diri dari gunung tidak dapat dilanjutkan lagi, dan jika itu yang terjadi, selain menggunakan dua peralatan kekaisaran untuk bertarung, Su Yun tidak punya pilihan lain. Kehilangan jubah suci langit jernih akan mencegah banyak orang menemukan masalah dengannya, tapi daripada itu, dia mungkin juga menggunakannya untuk berjudi. Fusion juga membutuhkan waktu, dan tidak banyak waktu tersisa. Saat ini, dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk ini. Su Yun telah membuat keputusannya, dan tentu saja tidak berencana mengubahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan sarung pedang di pinggangnya di tanah. Meskipun selubung pedang tanpa batas bukanlah harta sihir biasa, itu bukanlah artefak pertahanan. Tanpa perlindungan jubah suci, itu mungkin hanya bisa bertahan selama enam jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melebur? Su Yun bertanya. Aku tidak yakin, Ling Qingyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya mendengar tentang harta, natural green lotus. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal semacam ini? Su Yun dapat mengerti, aku akan memasuki sarung pedang untuk menyatu dengannya. Sarung pedang dapat mengisolasiki dan memungkinkanku untuk menyatu dengannya dengan damai. Aku harap itu bisa menyelesaikan peleburan dengan cepat. Jika tidak, begitu sarung pedang tanpa batas dihancurkan, semuanya akan berakhir. Setelah sarung pedang rusak, konsekuensinya akan mengerikan. Ling Qingyu berkata. Ini belum selesai. Su Yun berkata dengan acu tak acu, jika saya tidak bisa menyelesaikannya dalam enam jam, saya hanya bisa menggunakan gerakan itu. Ling Qingyu terkejut, langkah yang mana? Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menyentuh pedang maut di punggungnya. Badai ki pedang leluhur pedang. Ling Qingyu tertegun. Sarung pedang tanpa batas tidak akan pernah bisa dihancurkan. Nenek moyang pedang pernah berkata bahwa ada pedang jahat yang menakutkan yang disegel di dalam sarung pedang. Jika sarung pedang dihancurkan, pedang jahat akan muncul di dunia, dan 10 ribu dunia tidak akan damai. Karena kamu memiliki pedang kistorem, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk membunuh para pembudidaya roh itu? Ling Qingyu tersadar dan bertanya. Aku tidak punya pilihan, aku tidak ingin menggunakannya. Su Yun menggelengkan kepalanya, saya ingin menggunakannya di tempat yang lebih cocok. Terlebih lagi, bukannya aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Dengan itu, Su Yun membuka sarung pedang tanpa batas dan masuk. Sarung pedang jatuh ke tumpukan tulang, dan kekuatan sucinya menghilang. Swat Ki, Evil Ki, dan Kors Poison Ki segera mulai merusak sarung pedang. Setelah memasuki dunia Swat Seat, Su Yun jatuh ke platform batu giyok putih. Ling Qingyu berdiri di sana tanpa alas kaki dengan jubah putihnya. Saat dia melihat Su Yun, dia langsung berjalan mendekat. Kamu telah mengkonsumsi banyak Ki yang dalam sebelumnya. Kamu harus duduk dan memulihkan sebagian aura kamu sebelum melanjutkan dengan fusi. Saya akan membantu Anda. Tidak perlu, waktu sangat penting. Kita harus mulai sekarang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah. Dia mengaktifkan, Natural Green Lotus, lalu melepas Clear Sky Holy Robe di tubuhnya. Dia mengeluarkan bendera kecil dari peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan menempatkannya di depan peralatan kekaisaran. Saat kedua harta ajaib itu mendekat, teratai hijau bereaksi. Perlahan mekar, dan jejak teratai hijau zamrut perlahan muncul di bagian bawah. Semakin banyak berputar, semakin besar jadinya, sampai seukuran wastafel. Baru kemudian berhenti, dan kelopak teratai di kiri dan kanan bersinar terang. Melihat itu, Su Yun segera mengerti apa yang harus dilakukan. Dia segera mengambil Clear Sky Holy Robe dan Imperial Equipment dan meletakkannya di atas kelopak. Ketika ditempatkan pada cetakan kelopak, cetakannya langsung menyusut. Itu menyeret dua harta ajaib ke Natural Green Lotus dan menghilang. Perlahan, cahaya di permukaan teratai hijau meredup. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap teratai hijau, wajahnya penuh kebingungan. Setelah menyuntikkan sedikit ki yang dalam ke teratai hijau, teratai hijau mulai memancarkan sedikit cahaya, tetapi ketika ki yang dalam ditarik, cahayanya memudar lagi. Mungkinkah Fusi membutuhkan suntikan ki yang dalam secara terus-menerus? Su Yun terkejut. Tentu saja, apakah kamu masih ingin bekerja sendiri? Hanya dengan terus mengaktifkan ki yang dalam, Anda dapat memadukannya secara perlahan, seperti halnya menanak nasi. Kalau tidak ada api, bagaimana bisa memasak nasi? Selain itu, api ini harus bertahan selama beberapa waktu, jika tidak nasi tidak akan matang. Lingking Yu berkata. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, dia langsung duduk bersila dan menatap teratai hijau dengan serius, dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas kelopak, dan mulai menyuntikkan ki yang dalam ke dalamnya. Ketika ki yang dalam memasuki teratai, teratai hijau segera menyala lagi, sangat kuat. Itu hanya. Jumlah ki mendalam yang disuntikkan ke dalamnya sangat besar. Jika kecil, teratai hijau tidak akan bereaksi, dan hanya bisa menggunakan semua ki yang dalam untuk memindahkannya ke dalam dengan panik. Setelah beberapa saat, Su Yun merasa bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, wajahnya dipenuhi butiran keringat, dan ekspresinya menjadi jelek. Dia sudah menghabiskan banyak ki yang dalam, bagaimana mungkin dia masih menggunakan kekuatan yang dalam seperti ini? Melihat itu, Lingking Yu yang berada di samping segera duduk dan menepuk punggung Su Yun, memasukkan ki yang dalam ke dalam tubuhnya. Dengan bantuan Lingking Yu, Su Yun akhirnya melambat banyak, tapi ini hanya secangkir air, ki mendalam yang dibutuhkan oleh teratai hijau sangat besar, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Su Yun telah benar-benar kering. Naik, dan semua ki yang dalam disuntikkan ke dalam teratai hijau. Berhenti, King Yu. Su Yun berjuang untuk menjauhkan tangannya dari teratai hijau dan berkata dengan lemah. Mendengar itu, Lingking Yu langsung berhenti. Apa yang salah? Tidak cukup. Su Yun menatap enggan pada teratai hijau di depannya yang secara bertahap melemah, wajahnya berubah jelek. Tidak cukup. Anda berada di puncak tahap ke-6 dari Sky Spirit Master, apakah semua ki Anda yang dalam tidak cukup untuk melebur? Tidak cukup, jauh dari cukup. Bahkan dengan kimu yang dalam, itu masih belum cukup. Saya bisa merasakannya. Su Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pada akhirnya, dia mengendurkannya. Sepertinya aku tidak bisa memadukannya, aku hanya bisa menggunakan Sword Storm. Su Yun lebih suka mengorbankan Clear Sky Holy Robe daripada menggunakan Sword Storm. Bukannya dia tidak mau, tetapi badai pedang bukanlah hal yang terjadi satu kali, itu milik sumber energi leluhur pedang, dan hanya disegel di dalam pedang kematian. Su Yun dapat membatalkan segel pada pedang kematian dan melepaskan badai pedang, dan setelah badai pedang dilepaskan, kekuatan akan melayang di antara langit dan bumi, dan jika dia ingin menggunakan kekuatan itu lagi, dia harus menyegelnya kembali. Kedalam pedang maut, tentu saja, menyegelnya lagi bukanlah hal yang mudah. Tapi yang dipedulikan Su Yun bukanlah penggunaan dan pemulihan pedang badai, tapi konsekuensi penggunaannya. Terhadap musuh, Su Yun tidak akan pernah lunak, tetapi terhadap orang yang tidak berhubungan, dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh tanpa pandang bulu. Begitu kekuatan semacam ini dilepaskan, itu akan menghancurkan lebih dari setengah dunia. Meskipun Su Yun telah disihir, dia tetaplah seorang manusia. Nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya akan mati di tangannya, bagaimana dia bisa acuh-ta'acuh. Ini adalah sifat manusia. Meskipun dia berada di tahap ke-6 dari Sky Spirit Master, Su Yun masih belum bisa melompat keluar dari Triloka. Dia menutup matanya dan terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia masih mengeluarkan pedang kematian dan perlahan berdiri. Meskipun rintangan ini sulit untuk dia lewati, setelah berlatih di dunia yang sunyi, dia bukan lagi Su Yun di masa lalu. Mungkin aku, Su Yun, akan mengecewakanmu, tapi sebenarnya, aku tidak punya pilihan lain. Dia berpikir, dan hendak berbalik dan meninggalkan dunia Swatsheed. Keputusan ini mungkin menyebabkan dunia pedang yang makmur menurun sejak saat itu. Tapi, apakah ada cara lain? Su Yun, ikut denganku. Saat itu, Ling King Yu sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cemas meraih tangan Su Yun. Kemana? Kamu hanya harus datang. Teriak Ling King Yu, lalu menariknya ke udara, bergegas ke depan. Satu demi satu, arena wacana pedang yang dipenuhi dengan pedang berharga muncul di garis pandang Su Yun. Memikirkannya dengan hati-hati, masih banyak pedang berharga yang bisa digunakan, tapi memikirkan bagaimana pedang berharga ini digunakan untuk menekan pedang tak menyenangkan, Su Yun tidak berani terlalu serakah. Pedang saat ini sudah cukup, semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik, dan lebih jauh lagi, tahap selanjutnya dari seni pedang tanpa batas tidak bergantung pada senjata material semacam itu. Setelah melewati tahap wacana pedang satu demi satu, mereka tiba di tepi kehampaan. Tidak ada apa-apa, sepintas, itu adalah hamparan putih yang luas. Tidak ada apa-apa. Tapi, Ling King Yu terus menyaret Su Yun ke depan. Su Yun memandang Ling King Yu, hanya untuk melihat bahwa wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi serius, dan tidak terlihat seperti sedang bermain-main. Menghitung waktu, satu jam telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa. Jika dia tidak bisa memadukan Clear Sky Holy Robe dan Seventier Imperial Equipment dalam waktu enam jam, dia hanya bisa menyerap pada metode ini dan meninggalkan sarung pedang. Su Yun menghitung waktu di dalam hatinya, tetapi Ling King Yu tampaknya tidak memiliki waktu, dan terus terbang ke depan. Setelah terbang selama satu jam penuh, dia akhirnya berhenti. Dari sini ke pintu keluar dunia Swatsheed, mungkin akan memakan waktu satu jam. Dengan kata lain, Su Yun hanya bisa tinggal di sini selama satu jam, dan jika dia melebihi batas waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sini, Ling King Yu melepaskan tangan Su Yun dan tertawa. Mendengar itu, Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat awan putih melayang di depannya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di balik awan. Itu adalah sosok yang sangat besar, bahkan lebih besar dari pegunungan. Dari utara ke selatan, samar-samar terlihat di balik awan. Gunung, apakah ada gunung di sarung pedang? Su Yun hanya bisa bergumam. Itu bukan gunung. Ling King Yu menggelengkan kepalanya. Bukan gunung. Apa itu? Jangan tanya apa itu, ayo cepat. Mari kita lihat apakah metode ini dapat membantu Anda menyatu dengan teratai hijau. Ling King Yu berkata, dia menarik Su Yun ke bawah, dan dengan suara, dah, dia mendarat di tanah. Su Yun merasa seolah-olah sedang menginjak sepotong besi, telapak kakinya memancarkan perasaan yang sangat berat. Itu pasti bukan perasaan yang bisa diberikan batu atau tanah padanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat. Ternyata di bawahnya ada tanah yang sepertinya terbuat dari baja.